Upacara pemakaman Gubernur Kalimantan Tengah ke-2 Reynod Silvanus dilakukan dengan pemakaman secara militer di Taman Makam Palawan Sanaman Lampang, Jalan Cilikriwut, Palamparaya. Dua kali tembakan salpo mengiri jenazah yang semasa hidupnya merupakan salah seorang penggagas berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah. Tembakan salpo dilakukan pertama kali saat jenazah memasuki Taman Makam Palawan Sanaman Lampang, kemudian tembakan salpo yang kedua dilakukan saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Turut hadir Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Fahri Jal Fitri dalam upacara pemakaman tersebut. Dirinya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian sosok yang merupakan Gubernur Kalimantan Tengah periode 1967-1978 tersebut. Dia adalah salah satu buka terbaik Kalimantan Tengah yang berjasa mengawali pemerintahan pembangunan di Kalimantan Tengah Tentu inilah adalah bagian dari penghormatan kita terhadap jenazah-jenazah beliau dan kita harapkan beliau bisa ditempatkan di sisi Tuhan Nyesha dalam damai dan kami berharap Ini adalah bagian penghormatan kami kepada sosok sebagai seorang putra terbaik Kalimantan Tengah, sosok sebagai pelawan Kalimantan Tengah. Dan ini harus kita contoh bagaimana kita mengisik kemerdekaan-kemerdekaan pembangunan-pembangunan lanjutan di Kalimantan Tengah. Pria kelahiran Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, lahir pada 17 April 1928, berumur 90 tahun. Dirinya adalah Jubernur kedua Provinsi Kalimantan Tengah, menggantikan Celik Rewut. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV, mengabarkan.